Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat memberikan sanksi disiplin pada dua petugas yang mengawal terpidana Setia Dovanto. Tak hanya pemberian sanksi, tim dokter rumah sakit juga menginformasikan penyakit apa saja yang diderita Setia Dovanto sehingga harus berobat keluar lapas. Bertempat di kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, tim dokter yang menangani penyakit Setia Dovanto membeberkan penyakit apa saja yang kini diderita oleh Setia Dov. Di antaranya jantung koroner, penyakit tulang belakang kejepit, diabetes, dan vertigo. Selain memaparkan penyakit yang diderita Setia Dovanto, Kantor Wilkum HAM pun memberikan sanksi disiplin pada dua petugas berinisial YAP dan SS yang mengawal terpidana Setia Dovanto tersebut. Kedua petugas tersebut diberi sanksi karena dianggap lalai dalam menjalankan tugas. Keduanya telah diperiksa dan diberi sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat dan penundaan kenaikan gaji. Atas kejadian lolosnya Setia Dovanto dari pengawalan, pihak Kantor Wilkum HAM Jabar mengakui kesalahannya yang telah lalai dalam menjaga terpidana kasus korupsi KTP elektronik tersebut. melakukan pemeriksaan pada tanggal 14 Juni pada jam yang berbeda pukul 21 dan 22 terhadap saudara YAP dan saudara SS. Saudara YAP adalah komandan jaga yang menugaskan SS untuk menjaga atau mengawal saudara Setia Dovanto. mereka diperiksa oleh 4 pejabat dan 1 sekretaris pada pukul 22, 21 dan 22 pada hari itu. Kemudian hasil dari pemeriksa tersebut pertama, masing-masing melanggar peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pasal 3 ayat 5, yaitu tidak menasangkan tugas kedinasan yang dipercayakan pada PNS dengan penuh perabdian. Ayat 9-nya tidak bekerja dengan jujur seperti cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara. Kedua petugas tersebut terbukti melanggar peraturan pemerintahan nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pasal 3 ayat 5 yakni tidak melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh pengabdian. Bahkan kini keduanya pun dipindahkan ke Kanwil Kumham untuk dilakukan pembinaan. Tidak menjalankan perintah atasan dan tidak melakukan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dengan standar operasional prosedur yang ada di dalam pengawalan itu itulah yang mengakibatkan kenapa dia bisa sampai keluar dari rumah sakit. Kalau soal kenapa dia tidak dapat keramik itu hanya siap-siap sendiri yang tahu. Kami tidak juga bisa menjawab itu karena itu kecuali hobi dia. Jadi maksud saya dampak daripada itu petugas yang bertanggung jawab kami telah berikan tangsi. Sementara itu Setia Novanto yang kini berada di rutan Gunung Sindur Bogor masih menjalani proses assessment atau penilaian berjalan untuk menentukan apakah Setnov akan menjalani sisa masa hukuman di rutan Gunung Sindur atau kembali dipindahkan hal tersebut tergantung pada perilakunya selama menjalani proses assessment. Kepala Kanwil Kumham Jabar menambahkan jika dalam kurun waktu satu bulan ini Setia Novanto tidak diperbolehkan menerima besukan siapapun dan jika harus berobat keluar rutan akan dikawal empat orang petugas. Yuwanda Kurniawan, Bandung TV